Bupati Aceh Purnama menerima aspirasi ratusan anggota komunitas Bengkelas Kuningan atau KBLK dalam perayaan satu tahun, organisasi yang mewadahi sekitar 200 usaha Bengkelas Kabupaten Rabu 22 Februari 2023. Aspirasi ini disampaikan pengurus KBLK, mereka meminta peran Pemka Kuningan melindungi usaha kecil seperti Bengkelas Lokal, upaya bertahan di tengah ketatnya persaingan dengan pemodal besar. Mereka berharap pengerjaan setiap proyek pembangunan pemerintah, khususnya pada bagian keahlian Las, sebaiknya menggunakan jasa tenaga tukang Las Lokal. Karena dari temuan yang ada, keahlian ini kerap diambil alih langsung oleh pemilik tender. Ketua KBLK, Madi, bersama wakilnya, Soleh, menerangkan, mulai 2023, KBLK menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam pengerjaan pembangunan pemerintah sesuai keahlian yang dimiliki anggota. Ia menegaskan seluruh anggota di organisasi ini telah memiliki sertifikat keahlian Bengkelas, sehingga pihak pemerintah tak perlu ragu untuk menggunakan jasa mereka. Nah, latar di belakang dibentuknya komunitas karena banyak bengkel-bengkelas yang merasa tersisikan, merasa tidak mampu untuk menghadapi global pekerjaan seperti ini. Maka disitulah kita dibikinlah bentuk komunitas supaya kita saling men-support, saling membantu dari bengkel yang rendah sampai yang tingkat tinggi untuk menangani masalah pekerjaan. Menerima masukan ini, Bupati Aceh Purnama menerangkan proyek pemerintah bersifat terbuka dengan kehadiran unit pelayaran pengadaan atau ULP. Produk pekerjaan yang ditawarkan melalui e-katalog dalam bidang LAS bisa menggunakan jasa wira usaha dari kuningan termasuk KBLK. Bupati juga menegaskan dukungan dengan keberadaan KBLK yang mempermudah komunikasi antara komunitas bengkelas dengan pemerintah daerah. Perayaan satu tahun organisasi ini juga mendapat dukungan dari perusahaan dan supplier, penyedia perlengkapan, dan barang yang dibutuhkan bengkel. Dan keberadaan bengkelas ini juga didukung dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebagai penunjang penyepot alat kepentingan dari bengkelas itu sendiri. Semuanya untuk pembangunan. Makanya sehari ini saya merasa bersyukur. Ternyata kuningan juga punya kemampuan, sumber daya manusia, keahlian, skill.